Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaymin Iskandar alias Cak Imin menanggapi soal absennya PKS dalam rapat elit DPP PKS dan Nasdem pada Rabu, 13 September 2023, malam. Cak Imin mengaku menghormati kealpaan PKS dalam rapat tersebut. Ia pun memakluminya karena PKS masih menunggu keputusan dari musyawarah Majelis Syuro. Kemudian Cak Imin mengatakan bahwa PKB dan Nasdem jalan terus mempersiapkan timnas kemenangan amin. PKS masih berproses di level Muhammadiyus Syuro. Semoga dalam minggu ini sudah ada keputusan, tapi yang penting kita jalan terus sambil menunggu keputusan dari PKS. Soal kapten BINAS ini latar belakangnya seperti apa yang diinginkan? Masih banyak alternatif ya, latar belakang tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh bangsa, macem-macem yang masih disimulasi. Sudah ada yang dihubungi kemarin itu siapa? Belum, belum. Masih-masing menghubungi dan kita belum tahu masing-masing. Kandidatnya BUS ada berapa orang? Ya ada TNI BUS juga. Ada berapa orang, BUS? Kandidatnya yang sudah dihubungi kemarin? Ini masih dari PKB ada 3-4 orang. Dari luar, BUS? Dari luar parkol? Apakah ada? Semua dari luar parkol. Jadi supaya bisa lebih menggerakkan dari luar yang gerakkan parkol. Berarti kalau menurut lu sosok yang jadi ketuatifnya ini harus siapa sih? Satu punya pengaruh tentu ya. Dua punya pengalaman. Ketiga mampu memanage potensi daya dukung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.